Partisipasi pengguna BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Kepulauan di Kabupaten Sumeneb masih minim. Angka keikut sertaan di Sumeneb hanya mencapai 60% saja. Bahkan untuk masyarakat Kepulauan hanya mencapai 10%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Kepulauan untuk menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Minimnya angka keikut sertaan masyarakat Kepulauan di Kabupaten Sumeneb sampai saat ini masih mencapai 60%. Tingkat kepercayaan masyarakat Kepulauan yang masih kurang diakibatkan nilai pelayanan pengguna BPJS Kesehatan sangat dibedakan dengan pengguna kesehatan reguler pada umumnya. Pengguna pelayanan BPJS sangat kurang dilayani oleh pihak terkait. Bahkan pelayanan lebih mementingkan masyarakat pengguna reguler. Pemerintah daerah setempat harus lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap para pengguna pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga nilai pelayanan yang ada tidak membedakan antara pengguna BPJS dan reguler. Endang Lilis Kepala Kantor Layanan BPJS Kesehatan Sumeneb, angka keikut sertaan warga Kepulauan terhadap BPJS Kesehatan hanya di kisaran 10%. Sementara secara keseluruhan, keikut sertaan masyarakat pada BPJS sekitar 60%. Hal tersebut terdiri dari pegawai negeri dan perusahaan. Sementara untuk kategori PBPU atau pekerja penerima upah masih jauh dari harapan, karena keikut sertaannya masih sangat minim. Keikut sertaan masyarakat masih menep ya, itu kalau dihitung itu sampai dengan sekarang baru 60%. Itu terdiri dari pegawai negeri, perusahaan. Kalau yang PBPU istilahnya pekerja bukan penerima upah itu masih jauh di bawah harapannya. Kalau masyarakat yang di luar jaminan pemerintah ya, itu mungkin hanya 10% mas. Keluhan-keluhan itu masih mana ya? Tapi sampai komplainnya bukan ke BPJS dong, ke daerah dong. Karena rumah sakitnya punya daerah kan gitu. Jadi komplainnya ke rumah sakit atau ke pemerintah daerah, kenapa pelayanan BPJS kok dibedakan? Itu sudah pemenangnya pemerintah daerah, bukan pemenangnya BPJS. BPJS kan hanya mengelola dananya saja. Pihak pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih menggunakan pelayanan BPJS kesehatan sesuai dengan target. Bahkan pihak pemerintah daerah tidak harus membedakan para pengguna pelayanan BPJS kesehatan dengan pengguna reguler pada umumnya. Syaful Anwar, Muhammad Arief, JTV Terima kasih telah menonton!